Sudah dua hari kurang lebih teman-teman kita di Palestine lagi dibombardir oleh orang Yahudi Sampai mereka masuk ke Masjid Aqsa Maka paling tidak teman-teman sekalian kita harus punya kepedulian Sisipkan dalam doa antum Hari ini masih ada hari puasa Besok ada waktu mustajib doa Dan bagaimana Nabi SAW berusaha mendoakan Dalam masalah hal-hal yang beliau tidak bisa terlibat Misalnya ada kaum yang pernah berusaha untuk membunuh Bahkan membunuh beberapa orang sahabat penghampalan Al-Quran Maka Nabi SAW mendoakan selama sebulan Kehancuran buat mereka Tapi kalau kita bisa partisipasi dengan harta dan jiwa itu jauh lebih baik Hanya saja kondisi kita tidak memungkinkan Maka sisipkan dalam doa kita masing-masing Sebagai bentuk kepedulian dan insyaAllah ini adalah catatan pahala Di sisi Allah SWT tersendiri